Hari Rabu ada juga Barli Asmara. Ada Barli Asmara, nanti bakal ngebahas tentang ini tem, baju-baju yang ada di perhelatan acara MTV European Music Award. Seru banget. Dan kita juga gini Fir, mau ngomongin soal stretch mark. Wah, aduh ini perempuan nih pasti permasalahan utamanya, yang paling disebelin adalah stretch mark gitu. Oke, nah ini istilah stretch mark mungkin sudah familiar bagi Anda, namun masih ada beberapa yang menyambahkan antara stretch mark dengan selulit. Nah, berikut ini ada sedikit penjelasan mengenai apa itu sebenarnya stretch mark. Stretch mark seringkali menjadi sumber keresahan bagi kaum wanita. Banyak yang menyambahkan stretch mark dengan selulit. Tapi ternyata, kedua hal tersebut sangat berbeda. Stretch mark merupakan perenggangan kulit yang melebihi batas elastisitasnya sehingga muncul guratan-guratan pada permukaan kulit yang berwarna putih. Beda halnya dengan selulit. Selulit merupakan sindrom kulit jeruk yang membuat permukaan kulit tampak memiliki tekstur menyerupai kulit jeruk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stretch mark. Antara lain, pada ibu hamil. Perenggangan kulit yang melebihi batas elastisitas akibat membesarnya perut saat hamil menyebabkan munculnya stretch mark. Tak hanya ibu hamil, orang yang mengalami perubahan bobot tubuh kurus menjadi gemuk ataupun sebaliknya dapat terkena stretch mark. Stretch mark dibedakan menjadi dua macam. Stretch mark alba yang berwarna putih dan stretch mark rubra yang berwarna merah muda. Rasa gatal pada permukaan kulit perut sebenarnya merupakan awal dari gejala timbulnya stretch mark. Sebaiknya ketika Anda terkena stretch mark, dianjurkan untuk tidak menggunakan krim pemutih untuk menghilangkan stretch mark. Oke, jadi itu definisi dari stretch mark yang ternyata sedikit berbeda dengan yang namanya seluruh. Tapi semua terjadi di kulit pastinya ya. Dan juga sekarang sudah tahu nih tentang perbedaannya, jadi tahu bagaimana cara mengatasinya juga. Terima kasih.